Assalamualaikum bosku selamat datang di ramahan channel jadi teman-teman di video kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah review dimana kali ini saya sudah mencoba untuk nge-setup kembali atau juga bisa dibilang mengkombinasikan beberapa modul magics yang sebenarnya modul magics ini masih sama dengan modul magics yang kemarin teman-teman ya dimana di beberapa grup telegram juga ya kan teman-teman kita itu sudah menanyakan apakah bisa atau tidak menggunakan modul magics tambahan dengan modul magics sebelumnya gitu kan jadi siapkan kopi kalian siapkan rokok dan juga air cukupnya biar enggak serb ya kan dan juga biar kalian lebih paham karena disini saya akan mencoba untuk menjelaskan semuanya so keep stay tune on ramahan channel ya jadi teman-teman seperti yang kalian lihat di layar itu saya sedang menggunakan sebuah modul magics dimana modul magics ini adalah modul magics yang kemarin juga sudah saya review kan yaitu modul magics Aurox OG Edition thermal mode dan disabler ya teman-teman ya dimana banyak banget lengkap banget di sini ada pas charging apa segala macam untuk lebih lengkapnya kalian boleh menuju ke linknya aku pin di atas ya biar kalian lebih paham tentang masalah modul magics ini yang gua pengen bahas di sini adalah modul magics tambahannya teman-teman ya dimana di sini saya mencoba untuk menambahkan dan busi box ya dan juga yang paling penting adalah MTD plus nano for Android NDK banyak pertanyaan ya kan sebenarnya sih sudah gua coba jelasin nih kemarin ya kan apa fungsi MTD dan nano for Android NDK ini tapi mungkin banyak juga yang masih kebingungan ya kan dan bahkan ada salah satu teman kita yang masih menggambungkan MTD plus nano for Android NDK ini dengan GPU Turbo sementara kemarin mungkin sudah saya jelaskan ya kan fungsinya itu sebenarnya sama makanya bisa dibilang itu bentrok kalau digabungkan jadi kalau GPU Turbo itu dia memotong clockspeed dari GPU tersebut ya kan data yang masuk ke dalam GPU tersebut tetapi kalau misalkan MTD plus nano for Android NDK itu dia mengkompres data-data gambar ya bahasanya ya mungkin bisa lebih enaknya kayak gitu dia mengkompres data gambar yang masuk ke dalam GPU sehingga data tersebut berukuran kecil dan masuk ke dalam GPU dan sehingga lagi GPU tersebut lebih ringan ngerendernya atau membaca data tersebut dan perbedaan yang signifikan ketika kita menggunakan GPU Turbo dan juga menggunakan MTD plus nano for Android NDK ini lebih panas menggunakan GPU Turbo ketimbang menggunakan MTD plus nano for Android NDK perbedaannya itu tadi sih teman-teman ya kalau GPU Turbo itu dia memotong clockspeed tanpa mengkompres data yang masuk ke GPU jadi kinerja GPU juga lebih kencang jadinya ya kan bener cuman panas tapi kalau menggunakan MTD plus nano nano for Android NDK ini dia mengkompres data yang masuk ya kan masuk ke dalam GPU sehingga GPU itu lebih leluasa gitu ya merender dari data yang masuk dan juga GPU nya juga semakin ringan bahkan tidak sampai panas jadi itu bedanya dan apakah Aurox oj edition itu obatau bahkan modul-modul Aurox yang lainnya aman digabungkan dengan MTD plus nano for Android NDK jadi si pemilik modul Aurox ini Bang Morfin system ya ini juga mengatakan bahwa aman teman-teman dia enggak masalah karena makan lebih memper apa ya memperbagus susunan modul magisk Aurox malahan Kenapa Aurox nya aja udah kencang banget ya kan settingannya ditambah lagi MTD plus nano for Android NDK yang bisa mengkompres data jadi itu kalau kita main game HD itu ya atau game-game berat itu memang sih ya kelemahannya kualitas gambar menjadi menurun tetapi gameplay kita juga lebih ringan tentunya ya jadi tidak harus khawatir dengan suhu yang panas gitu terus juga ada pertanyaan Bang berarti menggunakan MTD Utils dan nano for Android NDK ini sama dengan menggunakan konflik dong beda teman-teman ya beda kalau konflik itu kan dia cuman mengatur resolusi dan FPS ya karena sementara kalau MTD plus nano for Android NDK ini dia lebih universal tidak hanya untuk PUBG Mobile saja tetapi untuk game-game lainnya juga bisa karena dia lebih tertuju ke GPU ya GPU handphone kita ke mesin handphone kita itu kalau konflik kan biasanya cuman per satu game doang dan bahkan di Android 11 Android 10 juga saya sudah bahas dengan Bang Lab kadang-kadang kalau di PUBG Mobile itu cuman satu game aja bertahan setelah game berikutnya dia kereset gitu Nah jadi itu teman-teman ya jadi kalau kalian sudah pakai GPU Turbo jangan kalian gabungkan dengan MTD plus nano for Android NDK atau sebaliknya kalau sudah pakai MTD plus nano for Android NDK jangan kalian jangan kalian gunakan sebuah modul magics yang juga bersangkut pauskan dengan GPU lagi teman-teman ya karena lucu aja kalau GPU Turbo itu kan dia nge-boost ya kan namanya juga turbo Nah kalau MTD plus nano for Android NDK ini kan dia nge-compress nurunin gitu kan jadi agak lucu aja yang satu naikin yang satu nurunin gitu kan ya pasti bentrok nantinya yang ada handphone kalian panas tapi performanya nggak ada gitu kan jadi seperti itu itu teman-teman ya jadi buat kalian yang mungkin dengan penyampaian saya kali ini kurang paham kalian bisa hubungi saya di telegram nanti linknya aku taruh di deskripsi ya teman-teman ya kalian bisa hubungi saya secara langsung jika ada pertanyaan atau bahkan kalian pengen merekomendasikan beberapa modul magics yang ingin direviewkan enggak cuman modul magics aja sih ya mungkin kernel atau bahkan dan kastorom lainnya ya dan disini juga saya pengen berterima kasih untuk Bang morpinsystem dan juga ojinopal atas izin untuk nge-review modul magics ini Bang ya dan semoga Aurox ini menjadi modul magics yang lebih berkembang lagi kedepannya dan banyak digunakan orang lain karena ya setahu saya sekian banyak modul magics yang beredar Aurox ini sangat kemajuannya sangat-sangat signifikan ya teman-teman ya karena banyak banget yang bisa mengembangkan modul magics ini so sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe biar kalian menjadi orang yang pertama yang tahu modul magics apa yang sedang gua gunakan dan gua pengen review kan gitu ya so akhir kata ramahan pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati